Ada empat golongan dari manusia yang haram baginya untuk masuk neraka. Api neraka ini tidak akan berani menyentuh empat golongan tersebut. Jadi siapakah mereka? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman doyan cerita. Ucapkanlah amin. Semoga kita semua termasuk dari empat golongan yang diharamkan masuk neraka. Sehat sejahtera buat teman-teman yang selalu setia dengerin doyan cerita. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar dan semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Di video kali ini saya akan membahas tentang empat golongan manusia yang diharamkan masuk neraka. Tentu saja kita semua pasti ingin masuk surga dan terhindar dari neraka kan? Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan, penuh dengan azab dan siksaan yang tidak terbayangkan oleh akal manusia. Seperti yang telah tertuang dari firman Allah dalam surat Al-Muq ayat 6-7. Bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, ada azab jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara mengaum yang dahsyat. Sedang neraka itu menggelegak. Quran surat Al-Muq ayat 6-7 Subhanallah, betapa ngerinya neraka itu. Tidak ada seorang pun yang ingin merasakan azabnya, kecuali orang-orang yang sombong dan bodoh. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhi segala hal yang bisa membawa kita ke neraka. Dan beramal soleh untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Namun, tahukah kalian bahwa ada empat golongan manusia yang diaramkan masuk neraka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat hain, layin, korib, dan sahel. Siapa saja mereka? Dan apa arti dari sifat-sifat tersebut? Mari kita simak penjelasannya berdasarkan haris sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda. Maukah kalian saya beritahu siapa orang yang tidak mungkin masuk neraka? Siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab. Neraka itu diharamkan pada orang yang mempunyai empat sifat. Yaitu hain, layin, korib, dan sahel. Hain Hain adalah Ia mampu mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, hati, dan sifatnya. Orang yang hain juga tidak mudah terpengaruh oleh godaan syaiton karena ia selalu berzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Orang yang hain memiliki banyak keutamaan dan kebaikan. Di antaranya adalah Orang yang hain dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dan memberi atas kelembutan apa yang tidak diberikan atas kekerasan dan apa yang tidak diberikan atas sesuatu yang lain. Hadis Riwayat Muslim Orang yang hain mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah SWT. Allah SWT berfirman Dan tunduklah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46 Orang yang hain mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Lalu Allah membiarkannya memilih bidadari yang diinginkannya. Hadis Riwayat Abu Dawud Itulah beberapa keutamaan dan kebaikan dari sifat hain. Dengan sifat hain, seseorang akan menjadi orang yang baik, bijak, dan mulia. Terus bagaimana sih cara kita agar bisa mengembangkan sifat hain? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yakni mengendalikan emosi. Emosi adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi jika tidak dikendalikan, emosi bisa membuat kita bertindak gegabah, marah, atau panik. Belajarlah untuk mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi kita dengan cara yang sehat dan konstruktif. Misalnya dengan ambil nafas dalam-dalam dan berdoa. Menerima diri sendiri. Sifat tenang juga berhubungan dengan kepercayaan diri dan harga diri. Jika kita menerima diri kita apa adanya, tanpa merasa rendah diri atau sombong, kita akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam berbagai situasi. Bersikap positif dalam menghadapi segala hal apapun dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Jadi teman-teman, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang hain. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang tenang, tidak mudah panik, dan santai. Layin Layin adalah orang yang bersikap lemah lembut, sopan, dan santun. Layin adalah orang yang tidak sombong, tidak keras kepala, dan tidak kasar. Ia selalu menghormati orang lain, terutama orang tua, guru, dan ulama. Ia juga tidak mudah marah, tidak suka membalas dendam, dan tidak suka menyakiti hati orang lain. Ia selalu memaafkan kesalahan orang lain, dan meminta maaf jika ia bersalah. Contoh dari kepemilikan sifat lain, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut, bahkan kepada musuh. Hati Rasulullah SAW sangat penuh dengan rasa sayang kepada umatnya. Orang yang memiliki rasa kasih sayang akan melahirkan kelemah lembutan, dan akan melahirkan sikap sopan santun. Orang yang lain juga memiliki banyak keutamaan dan kebaikan. Di antaranya adalah, orang yang lain mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam urusannya. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang bersikap lemah lembut terhadap urusan Allah, maka Allah akan bersikap lemah lembut terhadap urusannya. Hadis Riwayat Ahmad Dengan sifat lain, seseorang akan menjadi orang yang baik, bijak, dan mulia. Terus bagaimana cara kita untuk mengembangkan sifat lain? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yakni, mencontoh ahlak dan dutur kata Rasulullah SAW, yang merupakan suri tauladan yang paling lain. Beliau selalu bersikap lembut dan ramah kepada siapa saja, baik sahabat maupun musuh, baik muslim maupun non-muslim. Menyadari bahwa Allah SWT mencintai orang yang bersikap lain, dan membenci orang yang bersikap kasar dan keras. Mengingat bahwa sifat lain adalah sifat yang mulia dan terpuji, sedangkan sifat kasar adalah sifat yang hina dan terjela. Sifat lain akan membawa kebaikan dan keberkahan, sedangkan sifat kasar akan membawa keburukan dan kerusakan. Berlatihlah untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, sopan dan menyenangkan, serta menghindari kata-kata yang buruk, kasar dan menyakitkan. Memohon kepada Allah SWT agar diberi sifat lain, dan dijauhkan dari sifat kasar. Doa yang bisa kita panjatkan adalah, Ya Allah, jadikanlah aku orang yang lain, lemah lembut, dan mudah bergaul dengan sesama manusia, dan jauhkanlah aku dari sifat kasar, keras, dan sulit bergaul dengan sesama manusia. Amin. Sebelum lanjut ke golongan berikutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita, untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, agar saya lebih semangat lagi untuk menulis, dan membawakan info yang menarik, dan bermanfaat untuk teman-teman doyan cerita. Korib Korib adalah sifat yang supel dan cepat dekat dengan siapa saja, atau istilah kerennya adalah orang-orang yang humble. Orang yang memiliki sifat korib biasanya muda akrab dengan orang lain, ramah, enak diajak bicara, murah senyum saat bertemu, tidak sinis atau galak terhadap orang lain. Sifat korib datang dari perilaku tawadu atau rendah hati. Orang yang tawadu, tidak merasa sombong atau merendahkan orang lain, tetapi menghargai dan menghormati semua makhluk Allah SWT. Mengapa sifat korib bisa menjauhkan kita dari api neraka? Karena sifat korib mencerminkan akhluk yang baik dan mulia, yang sangat dicintai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, Dan jadilah kamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui, miscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memberikan tempat yang baik di dalam jannah aden. Itulah keberuntungan yang besar, dan memberikan kemenangan yang lain yang kamu sukai, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat As-Sof ayat 10-13 Rasulullah SAW juga bersabda, Tidaklah masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan seberat biji sawi, dan tidaklah masuk neraka orang yang ada di hatinya keimanan seberat biji sawi. Hadis Riwayat Muslim Dari ayat dan hadis disebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang beriman dan berakhlak baik akan mendapatkan ampunan, surga, dan kemenangan dari Allah SWT. Sedangkan orang yang sombong, durhaka, dan berakhlak buruk akan mendapatkan siksa, neraka, dan kehinaan dari Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menanamkan sifat korib dalam diri kita dan menjauhkan diri dari sifat yang bertentangan dengannya. Caranya dengan meneladani ahlang dan tutur kata Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan yang paling korib. Beliau selalu bersikap lembut dan ramah kepada siapa saja, baik sahabat maupun musuh, baik muslim maupun non-muslim. Menghormati dan menyayangi semua makhluk Allah SWT, terutama sesama muslim, tanpa membeda-bedakan status, jabatan, atau kegayaan. Bersikap santun, sopan, dan menyenangkan dalam berbicara dan bertingkah laku, serta menghindari perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Sahel Sahel adalah sifat yang mudah, tidak ribet, atau tidak berbelit-belit. Orang yang memiliki sifat Sahel biasanya tidak suka mempersulit atau menyulitkan orang lain, tetapi selalu suka membantu dan mempermudah urusan orang lain. Mereka selalu punya solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Selain itu, Sahel adalah orang yang ringan tangan yang memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Mengapa sifat Sahel bisa menjauhkan kita dari api neraka? Karena sifat Sahel mencerminkan akhluk yang baik dan mulia, yang sangat dicintai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, Dan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan baginya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 Rasulullah SAW juga bersabda, Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis Riwayat Muslim Kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang berakhlak sahal akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT akan memberikan rezeki, kemudahan, dan perlindungan kepada orang yang berakhlak sahal. Sedangkan orang yang berakhlak sebaliknya, yaitu juga mempersulit, menyulitkan, atau merugikan orang lain, akan mendapatkan siksa, kesulitan, dan kehinaan dari Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menanamkan sifat sahal dalam diri kita, dan menjauhkan diri dari sifat yang pertentangan dengan cara senantiasa menemukan rasa empati terhadap kehidupan orang lain dan saling menolong. Selalu menanamkan prinsip bahwa saling menolong dan berbagi kepada siapapun tidak akan membuat kita miskin. Malah sebaliknya, jika kita berbagi, maka akan dilancarkan di setiap rezeki. Itulah empat golongan manusia yang diaramkan baginya api neraka, yaitu orang yang memiliki sifat hain, layin, korib, dan sahal. Semoga kita termasuk dalam golongan-golongan tersebut, dan semoga Allah SWT melindungi kita dari api neraka yang sangat mengerikan. Semoga kita semua dimasukkan dalam surganya. Amin Demikianlah video yang kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang Islam, dan kita sama-sama saling belajar sekaligus memperbaiki diri kita. Yang baik datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman doyan cerita selalu dilimpakan rezekinya, dan tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud dan diijabahi oleh Allah SWT. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.